Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kucing Jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku ESPS kelas 5 Matematika Yang ada di halaman 67, disana ada latihan 2 Silahkan dibuka, sekali lagi halamannya adalah halaman 67 Disana ada latihan 2 adik-adik Saya langsung mulai aja ya dengan nomor 1 Perhatikan kolom-kolom di bawah ini Ada yang kolom A, B, C, D Dan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, berdasarkan gambar dan keterangan di atas Gambarkan A, daun pada kolom A, baris kedua Daun pada A2, kemudian buah pisang pada D3 Payung C4 Balon pada A5 Buku pada D7 Oke, daun dulu pada A2 Ini A, ini yang kedua Berarti kita gambar daun disitu adik-adik Kemudian yang B, buah pisang pada D3 Caranya ini Ini huruf D, ini huruf 3 Berarti disini buah pisang Maaf ya adik-adik, ini pisangnya kurang pisang kayaknya Silahkan adik-adik jika bisa menggambar pisang lebih bagus daripada ini Ya silahkan digambar Kemudian yang C, payung C4 Kita gambar C4 Ini C, ini 4, ini gambar payung seperti ini Kurang lebih payung seperti inilah ya adik-adik ya Kemudian balon pada A5 Ini A Kemudian ini angka 5 Silahkan gambar balon disini Boleh balonnya 2, boleh 3, boleh 4, boleh cuma 1 Kemudian Balon setelah balon buku Buku di D7 D yang ke 7 Disini ada gambar buku Kurang lebih bukunya seperti ini adik-adik Kemudian yang F Menggambar bulan pada kolom B5 B5 Ini bulan seperti ini Kemudian kita gambar pensil pada A4 A-nya ini, empatnya ini, pensilnya seperti ini Boleh hadapnya ke atas, boleh ke samping kanan atau kiri Oke Nomor 4 Kemudian Pensil Buah Apple Buah Apple silahkan gambar di kolom D yang kelima Kolom D yang kelima Ini buah Apple seperti ini Apple versi saya Kemudian kita gambar penggaris pada kolom C nomor 3 Kolom C nomor 3 Kita gambar penggaris Kemudian yang Terakhir kita gambar burung pada D2 D2 Oke Burung versi saya seperti ini Jika ada burung yang lain ya silahkan digambar Kemudian nomor 2 adik-adik Di baliknya nomor 2 Perhatikan letak posisi perkebunan bawah berikut Tentukan posisi setiap perkebunan buah pada bidang koordinat di atas Oke Yang pertama ini ya adik-adik ya Ini adalah gambar mangga Koordinatnya adalah A4 Kemudian ada Apple Di B2 Setelah itu jeruk Ini berarti C3 Kemudian salak D1 Kemudian anggur E2 Kemudian strawberry F3 Nah gampang kan adik-adik Nomor 3 sekarang Perhatikan dena berikut Kemudian jelaskan jalan dan koordinat posisi Puskesmas Salon Rumah Sari Dan minimarket Yang pertama adalah Puskesmas ya adik-adik ya Terletak di jalan melati Pada koordinat C2 Salon terletak di jalan Aster Pada koordinat F1 Rumah Sari Terletak di jalan Anggrek Pada koordinat A5 Dan minimarket terletak di jalan Asoka Pada koordinat H3 Nomor selanjutnya adalah Perhatikan peta bidang koordinat berikut Tentukan koordinat posisi A, B, C, dan E Sesuai gambar di atas Oke Yang A ini C6 Yang B F6 Yang C, J4 Yang D, D1 Yang E, M5 Dan kita menuju ke nomor 5 Perhatikan bidang koordinat berikut A Tuliskan koordinat titik-titik di atas Ada A B nya gak ada ya A, C, E, D, F Oke ini dulu Yang A itu adalah Saya baca langsung ada ya Yang A ini berarti Yang mendatar dulu ini Ada yang kita sebutkan Berarti A nya adalah Negatif 4 Negatif 3 Sudah, sudah ditulis Yang B tidak ada Kemudian yang C Yang C ini adalah 3,2 Yang D adalah Negatif 3,2 Yang E Yang E adalah 1,4 Yang F adalah 5,4 Nah Sekarang yang B Jika A, B, C, D Merupakan trapezium sama kaki Tentukan koordinat titik B Trapezium sama kaki itu seperti ini Ada yang di garis Di garis 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 Jadi B nya Harusnya terletak disini Ada yang D Berapa koordinatnya Jawabnya adalah 4, Negatif 3 Jadi jawaban saya nomor 5 Seperti ini Silahkan di stop dulu Videonya Dan di salin Oke dari sampai disitu dulu Perjumpaan kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang lagi Pelajarannya Bagi yang sudah subscribe Terima kasih banyak Atas dukungannya Bagi yang belum Silahkan di subscribe Jika video ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa di like Dan di komen Dengan sopan Dan di share juga Kepada teman-temannya Agar mereka Tidak mengalami kesulitan Untuk mengisi Buku SPS Kelas 5 Matematika Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih Dan sampai jumpa